Arkan KK baru 15 tahun dipanggil timnas Indonesia U20 dan promosi ke tim senior Persis Solo. Arkan KK punya catatan yang istimewa untuk pemain yang baru berusia 15 tahun. Arkan KK mendapat panggilan membela timnas Indonesia U20 dan promosi ke tim senior Persis Solo. Arkan KK menjadi salah satu pemain Persis Youth Academy yang mendapat kesempatan untuk berlatih dengan para seniornya. Bahkan namanya sudah didaftarkan Laskar Sambir Nyawa untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Kesempatan ini tentu sangat berharga bagi striker yang masih berusia 15 tahun. Sebab dia bisa menimba ilmu dari seniornya sebelum mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Sebelum dipanggil timnas Indonesia U20, striker kelahiran belitar Jawa Timur itu memang lebih banyak bermain bersama timnas Indonesia U16 Aswan Bimas Sakti. Terutama pada Piala FF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dari pengamatan asisten pelatih Persis Solo, Rasiman, Arkan KK masih memiliki sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Sebab dia memang masih terlampau muda untuk berlatih bersama tim senior. Rasiman mengatakan, hal ini tak lepas dari pembedaan situasi latihan antara tim senior dengan junior. Akan tetapi striker yang mencetak 7 gol di kualifikasi Piala Asia U17 2023 itu sudah mulai bisa beradaptasi. Rasisma menjelaskan, Arkan KK masih membutuhkan sejumlah modal yang untuk bisa terus berkembang dengan baik hingga menembus tim senior Laskas Ramirnyawa. Setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki yakni keinginan untuk belajar dan kemampuan beradaptasi. Menurut pelatih berusia 49 tahun itu, dua hal tersebut adalah keharusan paling penting bagi para pemain muda. Itu merupakan langkah paling krusial bagi pembinaan. 80% pemain gagal karena kurang hal tersebut. Itu bukan sekedar faktor teknik, fisik, dan taktik, tetapi juga mental dari pemain. Kata pelatih berusia 49 tahun tersebut. Darah sepak bola memang mengalir kental dari Arkan KK. Pasalnya, dia merupakan anak dari mantan pemain timnas Indonesia, Purwanto Suwondo. Potensi besar yang memiliki pemain kelahiran 2 September 2007 ini memang sudah terlihat bersama timnas Indonesia UO16 pada Piala FF UO16 2022 lalu. Dari lima laga, ia mampu menjetak dua gol dan membuat tim Asun Bimasakti naik ke video mujuara. Padahal ketika itu ia menjadi pemain termuda karena baru menginjak 14 tahun. Layak menantikan aksi Arkan KK bersama timnas Indonesia UO20, Asuhan Sintayong. Sintayong kabarnya tidak tahu kalau Indra Safri ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia UO23 untuk SEA Games 2023. PSSI belum berkomunikasi. Pengangkatan direktur teknik PSSI itu sebagai arsitek Garuda Muda. Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan kembali merasakan sentuhan Indra Safri pada SEA Games 2023. Indra merupakan pelatih yang sebelumnya akrab menyumbang medali untuk timnas Indonesia kelompok umur. Ini dilakukan karena Sintayong difokuskan pada Piala Asia dan Piala Dunia UO20 2023. Namun Sintayong tidak tahu menau soal keputusan itu. Itu disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Menurutnya penunjukan Indra juga bukan rekomendasi dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tidak, bukan permintaan dari Sintayong. Ada program Kemenpora dan Koi untuk pelaksanaan SEA Games. PSSI memutuskan memilih Indra Safri sebagai pelatih SEA Games. Belum ada komunikasi dengan Sintayong. Sintayong juga baru sampai di Sultan. Kata Yunus Nusi. Yunus membiarkan alasan PSSI menunjuk Indra Safri disebut pengalaman dan keberhasilannya menyumbang medali untuk timnas kelompok umur menjadi pertimbangan PSSI untuk menunjuk Indra. Pertama, kami sampaikan juga mantan SEA Games di Manila mendapat pera. Kedua, dia sudah tahu karakter anak-anak. Tutup, Yunus Nusi. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub Belgia KMSK Dain Z. Kemungkinan debut pada 5 Februari 2023. Pemain timnas Indonesia sekaligus Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand resmi merumput di Eropa setelah dikontrak klub asal Belgia KMSK Dain Z. Marcelino Ferdinand menjadi bagian klub asal Belgia setelah ia resmi diperkenalkan di akun media sosial resmi klub KMSK Dain Z pada hari Rabu 1 Februari. Marcelino Ferdinand bergabung dengan dikontrak KMSK Dain Z dengan durasi 1 tahun setengah dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dain Z merupakan klub yang berkompetisi di Belgia First Division B atau kasta kedua Liga Belgia. Karir pemain rusia 18 tahun itu langsung melejit setelah baru 2 musim setelah dipromosikan ke tim senior Persebaya. Marcelino kini punya 34 penampilan dan bikin 7 gol untuk Bajul Ijo. Marcelino juga dipanggil tim nasi Indonesia era Sintayong dan sudah menjadi pemain andalan. Ia kini sudah punya 12 caps dan bikin 2 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!